Intro Selamat datang di Bimbel Komet Nah, kali ini saya akan membahas perintah AutoCAD yang berfungsi untuk membuat objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi Yang antara lain sebagai berikut, contohnya Extrude, Revolve, Love, dan Sweep Nah, yang pertama yaitu Extrude Extrude adalah tool yang berfungsi untuk menimbulkan objek bidang datar menjadi memiliki ketinggian Jadi, kita dapat aktifkan dengan perintah ext, enter Lalu disini saya punya 3 bidang datar, lingkaran Saya pilih lingkarannya Lalu saya pilih segi 4 Saya pilih segi 6, enter Lalu saya Extrude Saya sebutkan ketinggiannya seandainya 12, enter Nah, ini adalah hasil Extrude lingkaran menjadi silinder Hasil Extrude segi 4 menjadi balok Hasil Extrude segi 6 menjadi prisma segi 6 Selanjutnya yaitu Revolve Revolve adalah perintah untuk membuat objek 3 dimensi dengan cara menyapu objek 2 dimensi berdasarkan suatu sumbu Jadi, contohnya seperti ini Mula-mula saya akan membuat dari tampilan front Saya buat disini saya punya sumbu Lalu disini saya punya objek baru dengan polyline Saya klik dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini Nah, kira-kira objeknya seperti ini Lalu saya akan kembali ke tampilan isometrik Lalu saya akan gunakan perintah Revolve ReV, enter Saya pilih objek yang akan saya putar, enter Lalu saya akan memilih sumbu putarnya garis ini sebagai sumbu putar Saya klik dari sini ke sini Lalu kita sebutkan besar putarannya Seandainya disini saya tidak ingin satu putaran Jika Anda ingin satu putaran penuh, maka ketik 360 Disini saya contohkan 270, enter Nah, hasil objeknya seperti ini Saya ganti ke visual style conceptual Ini adalah objek hasil Revolve Dan ini tadi adalah sumbunya Nah, sudah bukan? Lalu selanjutnya roof Loof disini adalah untuk membuat Permukaan tiga dimensi Berdasarkan rusuk-rusuk tertentu yang kita buat Nah, disini saya akan contohkan dengan membuat lingkaran Saya membuat lingkaran dengan radius segini Lalu saya buat di center yang sama dengan radius yang lebih kecil Lalu saya buat juga lingkaran dengan radius yang lebih kecil lagi Nah, lalu saya akan menggunakan 3D Move Saya pilih objek ini, enter Saya move ke atas Kira-kira segini Lalu saya akan gunakan 3D Move lagi Saya pilih lingkaran yang kecil Saya letakkan kira-kira di tengahnya Nah, lalu saya akan aktifkan perintah roof Loof, enter Saya pilih ketiga rusuk ini Enter untuk mengakhiri Nah, saya akan ganti visual style ke konseptual Kira-kira objeknya hasil love seperti ini Selanjutnya sweep Sweep disini fungsinya adalah Perintah untuk membuat objek tiga dimensi Dengan cara menyapu objek dua dimensi Pada alur tertentu yang kita tentukan Jadi contohnya seperti ini Saya akan buat helix Helix, enter Saya klik centernya disini Diameter bawah disini Lalu diameter luar Kira-kira saya buat sedikit mengecil Dan tingginya saya buat seperti ini Lalu disini saya akan buat rectangle Kira-kira kecilnya segini Nah, lalu disini saya akan sweep Saya pilih rectangle ini Enter Lalu akan saya sweep berdasarkan alur helix ini Nah, ini adalah hasil sweep Kita ganti ke konseptual Nah, ini adalah hasil sweep Sweep sering kita gunakan Untuk membuat ulir Pada bau tiga dimensi Nah, mudah bukan? Selamat mencobanya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!